5.40 Pertama, Nur Hedda Kota Banda Aceh keluar sebagai juara umum pada Lomba Apresiasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat PAUDIK MAS tahun 2018 Lomba yang ditutup Sektaris Dinas Pendidikan Aceh Muslim Yaakob SAG MPD Minggu Malam 13 Mei 2018 Kota Banda Aceh berhasil merebut 6 gelar juara 1 1 gelar juara 3 dan 1 gelar juara harapan 2 PNF dapat dilaksanakan secara untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan dan ataupun terampilan tertentu yang diperlukan oleh peserta didik dalam jangka pendek guna meningkatkan taraf kehidupan Sektaris Dinas Pendidikan Aceh Muslim Yaakob yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Aceh Caharidin SPD MPD menyebutkan Apresiasi PT Kapau dan Dikmas berprestasi tingkat Provinsi Aceh tahun 2018 ini merupakan salah satu tolak ukur terhadap keberhasilan program dalam melaksanakan tugas di daerah masing-masing Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang diwakili oleh Sektaris Dinas Pendidikan Aceh Muslim Yaakob menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan Juri, Panitia, dan semua pihak Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan Juri, Panitia, dan semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini sehingga berjalan dengan sangat baik Akhirnya kami mengucapkan kepada Bapak Ibu para peserta Selamat jalan dan selamat bertugas kembali seperti biasa Semoga Allah SWT selalu memperlih petunjuk dan mimpinannya kepada kita semua Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Apresiasi PT Kapau dan Dimas berprestasi tingkat Provinsi Aceh Dengan seizin Bapak semuanya Bapak Ibu semuanya dengan resmi kami nyatakan ditutup Sementara itu Kabit Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Zulkifli SPD MPD menyatakan para juara yang berangkat ke tingkat nasional akan dilakukan pembinaan sehingga diharapkan bisa memperoleh hasil yang lebih baik Tantangan kita untuk dikat nasional Jadi ini sebelum memang mereka akan merangkak dikat nasional tentunya kita harus melakukan pembinaan-pembinaan baik itu pembinaan untuk naskahnya atau karya nyatanya dan juga pembinaan bagaimana mereka ini yang juara satu ini melakukan presentasi-presentasi sehingga kita mengharapkan dengan adanya pembinaan ini dari Banda Aceh Tim Tekom Dik TV pada Dinas Pendidikan Aceh mengabarkan